Selamat datang di channel Viral Populer, dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go go go, Viral Populer datang lagi guys. Kali ini Viral Populer akan mengulik mengapa PSSI hanya memasukkan 10 stadion tertentu untuk ajang Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Padahal di Indonesia ada beberapa stadion yang memiliki kualitas nomor wahid, tapi tidak terpakai. Stadion manakah itu? Dan kenapa beberapa stadion tersebut tidak dimasukkan oleh PSSI? 1. Stadion Batakan Balikpapan Stadion Batakan yang menjadi markas dari Persiba Balikpapan terus melakukan pembenahan. Stadion internasional yang berkapasitas 40 ribu penonton single seat itu dibangun dengan dana lebih dari 1 triliun rupiah bakal dipercantik dengan segala fasilitas penunjang. Selain mengedepankan konsep stadion modern, stadion Batakan juga menawarkan beberapa alternatif hiburan bagi pengunjung. Langkah ini diambil pemerintah kota Balikpapan untuk benar-benar menjadikan kawasan Stadion Batakan menjadi stadion bertaraf internasional. Jika kita masuk Stadion Batakan, maka kita seperti berada di stadion di Eropa. Dan mengapa Stadion Batakan tidak masuk untuk venue Piala Dunia U20 mendatang? Dengan kualitas yang sangat mumpuni yang dimiliki oleh Stadion Batakan dan dengan jarak tebuh ke Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sepinggan, bisa dibilang cukup dekat dengan hanya 7,5 km. Tapi, Stadion Batakan sangat jauh dengan stadion internasional lainnya. Diperlukan waktu lebih banyak untuk perjalanan ke stadion selanjutnya. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, Viva tidak bisa memasukkan Stadion Batakan sebagai salah satu venue Piala Dunia U20 mendatang. Dan yang kedua adalah Stadion Papua Bangkit. Stadion Papua Bangkit sudah mulai dibangun sejak tahun 2017 lalu. Selama kurang lebih 2 tahun dibangun, akhirnya stadion yang terletak di Kabupaten Jayapura itu sudah selesai. Lokasi stadion ini berada di tepi jalan antara Sentani menuju Jayapura. Kapasitas Stadion Papua Bangkit berjumlah 40 ribu penonton menggunakan single seat dengan corek yang mirip dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pembangunan stadion sudah 100% selesai berikut dengan fasilitas pendukungnya. Semuanya dibuat dengan standar internasional. Mulai dari lapangan, rumput, lampu, hingga lintasan atletik semuanya standar internasional. Dan di Stadion Papua Bangkit juga menyiapkan akses untuk kaum difabel. Seperti halnya dengan Stadion Batakan, dengan kualitas yang sangat mumpuni yang dimiliki oleh Stadion Papua Bangkit dan dengan jarak tempuh ke Bandara Udara Sentani bisa dibilang cukup dekat dengan 9 km saja. Tapi Stadion Papua Bangkit sangat jauh dengan stadion-stadion internasional penyelenggara Piala Dunia lainnya. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, FIFA tidak bisa memasukkan Stadion Papua Bangkit sebagai salah satu venue Piala Dunia U20 mendatang. 3. Stadion Kanjuruhan Malang Stadion Kanjuruhan adalah sebuah stadion yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Stadion ini sendiri memiliki luas sekitar 3,5 hektare, kapasitasnya berjumlah 40 ribu tempat duduk. Rumput Stadion Kanjuruhan memiliki komposisi berjenis lamuran dari lokal dan import. Stadion tersebut adalah markas dari Arema FC. Saat ini tempat duduk di Stadion Kanjuruhan belum dirubah menjadi single seat sehingga bisa dinilai kalau stadion tersebut belum bertaraf internasional. Jadi belum bisa dijadikan venue untuk Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pemerintah Kota Bandung menyatakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA tidak terpilih menjadi stadion untuk turnamen Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Penyebabnya karena status stadion tersebut masih bermasalah. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan Stadion GBLA masih terkendala permasalahan aset dengan kontraktor pembangunan. Akhirnya pihak PSSI serta FIFA menunjuk Stadion Si Jalak Harupat untuk pelaksanaan Piala Dunia U20 di wilayah Bandung. Masyarakat Bandung menyayangkan bila GBLA tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebab stadion tersebut cukup layak menggelar turnamen besar. Sebelumnya pengelolaan Stadion GBLA belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Pasalnya ada one prestasi pada tahap kedua serah terima aset dengan kontraktor. Permasalahan itu muncul ke publik sejak GBLA rame dibicarakan karena kondisinya yang memprihatinkan akibat pengelolaan yang belum optimal. Itulah keempat stadion terkenal di Indonesia yang tidak dijadikan venue Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!